Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya Di video kali ini kita akan belajar tentang materi komunikasi Yaitu tentang keterampilan bertanya Oke langsung saja Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang proses komunikasi Dimana proses komunikasi ini memiliki unsur diantaranya Yaitu pengirim pesan atau komunikator Kemudian pesan, saluran media dan juga penerima pesan atau komunikan Nah pada proses komunikasi ini pasti akan ada yang namanya pertanyaan Nah pertanyaan ini sendiri merupakan suatu unsur yang penting Dalam pelaksanaan proses berkomunikasi Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan pembicaraan Atau bisa juga digunakan untuk memancing komunikan Agar bisa mengungkapkan ide, gagasan dan juga perasaannya Nah di dalam membuat suatu pertanyaan Kita itu harus yang namanya memiliki keterampilan bertanya Keterampilan bertanya merupakan salah satu hal penting Yang harus dimiliki oleh seorang bidan Khususnya dalam proses komunikasi konseling Nah biasanya pertanyaan yang diajukan oleh seorang bidan itu Nantinya akan menentukan jawaban dari klien Nah keterampilan bertanya ini sangat dibutuhkan oleh seorang bidan Tujuannya untuk apa? Yaitu dapat mengeksplor dan atau mengungkapkan Lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien Untuk meningkatkan keterampilan bertanya Seorang bidan harus mempelajari jenis-jenis pertanyaan Nah jenis pertanyaan itu ada banyak Di antaranya yaitu pertanyaan tertutup Dimana pertanyaan tertutup ini memiliki beberapa karakteristik Yang pertama, jenis pertanyaan ini membuat penanya mengontrol Percakapan yang nantinya akan ada respon Yang diberikan secara terbatas oleh klien Kemudian yang kedua, biasanya pertanyaannya itu cukup sederhana dan juga singkat Nah bukan hanya pertanyaan, jawaban yang diberikan oleh klien itu juga singkat Seperti klien hanya akan menjawab iya atau tidak Selanjutnya, pada pertanyaan tertutup itu cenderung memberikan informasi yang singkat Sehingga konselor tidak akan mengeksplor secara mendalam permasalahan atau perasaan yang dialami oleh klien Keteristik pertanyaan tertutup selanjutnya yaitu memperjelas sesuatu dan pertanyaan tertutup itu seringkali didahului dengan pertanyaan apa, apakah, kapan Nah ini kita lihat contohnya ya Misalnya, apa pekerjaan anda? Jawabannya hanya singkat Misalnya, PNS, guru, polisi Nah selanjutnya, contoh yang kedua Kapan anda merasakan kehilangan kekasih anda? Jawabannya juga bisa sangat singkat Misalnya, 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 1 minggu yang lalu Atau contoh lain, apakah saat ini anda sedang sedih? Bisa jadi jawabannya iya atau tidak Nah jawaban-jawaban ini sangat singkat dan juga dangkal Sehingga, konselor atau bidan itu tidak memiliki informasi yang cukup terkait masalah-masalah yang dialami oleh klien secara mandalam Jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan terbuka Di mana pertanyaan terbuka ini memiliki karakteristik yang pertama Mendorong kebebasan klien untuk berbicara ataupun menjawab pertanyaan Jadi, berbeda dengan pertanyaan tertutup Pertanyaan terbuka ini memberikan kebebasan yang lebih kepada klien di dalam menjawab pertanyaan Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi yang maksimal Dengan adanya kebebasan klien untuk menjawab pertanyaan Maka informasi itu yang didapat akan lebih dalam dan juga maksimal Nah selain itu, jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan Maksudnya seperti ini Jadi, dengan adanya kebebasan klien di dalam menjawab pertanyaan Bisa jadi jawaban yang diberikan dari klien itu tidak sesuai dengan pertanyaan dari bidan ataupun konselor Kemudian mendorong konselor untuk mengeksplorasi lebih dalam Terutama tentang permasalahan-permasalahan ataupun perasaan yang sedang dihadapi oleh klien Nah selanjutnya yaitu mendapatkan jawaban yang lebih spesifik Di sini dalam pertanyaan terbuka Di sini dalam pertanyaan terbuka, konselor atau seorang bidan itu dapat bertanya sampai spesifik Karena di situ pasien diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi perasaannya Karakteristik selanjutnya adalah memberikan jawaban secara luas dan terbuka Nah di sini jelas karena pada pertanyaan terbuka itu pasien dapat mengeksplorasi pertanyaannya dan tidak dikontrol oleh konselor ataupun bidan Nah karakteristik selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka ini sering dimulai dengan kata apa, bagaimana, mengapa, maksudnya Nah contoh, apa yang ingin kita bicarakan saat ini Contoh kedua, bagaimana perasaan Anda sepeninggal kekasih Anda Nah pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan kebebasan dari klien untuk menjawab atau mengungkapkan perasaannya Jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan mengarah di mana Pertanyaan mengarah ini memiliki tiga karakteristik utama Yang pertama adalah arah percakapan di mana Pendapat atau anggapan yang sudah mereka miliki Nah tipe ini dinamakan percakapan mengarah karena mengusulkan jawaban yang akan diberikan oleh responden Contohnya, bukankah ia bidan yang hebat? Nah di sini seorang konselor atau seorang penanya ini mengarahkan klien untuk menjawab pertanyaan tentang kehebatan dari seorang bidan Nah selanjutnya yaitu penekanan persetujuan Jadi pertanyaan ini menampakkan penekanan pada individu untuk menyetujui apa yang diucapkan oleh konselor atau pembicara Contohnya, Anda tentu menggosok gigi setiap hari bukan? Nah ini merupakan salah satu pertanyaan yang ditujukan atau bermaksud sebagai penekanan persetujuan Kemudian ciri yang ketiga adalah ketajaman tersembunyi Jadi pertanyaan ini itu bertujuan untuk mengarahkan responden tanpa sepengetahuan mereka Atau bisa dikatakan bahwa pertanyaan ini itu sama saja mendikte jawaban dari klien Ini pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan faktif di mana Pertanyaan faktif ini memiliki karakteristik yaitu lebih kepada pertanyaan yang ada hubungannya dengan suatu perasaan ataupun emosi Jadi disini pertanyaan faktif ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada perasaan dan juga emosi klien Contohnya, bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui Anda hamil Nah disini yang digali itu adalah perasaan dari klien Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan menyelidik dengan karakteristik memperjelas situasi dan kondisi klien Nah disini juga dapat dijadikan sebagai klarifikasi pengalaman yang menimbulkan perilaku tertentu dari klien Membujuk ini merupakan suatu pernyataan ulang yang singkat yang dapat mengembalikan dan juga memfokuskan pertanyaan sebelumnya Ini adalah pertanyaan permintaan Jadi pertanyaan disini tujuannya untuk menghendaki orang lain mengikuti perintah yang diucapkan dalam bentuknya itu adalah suatu pertanyaan Contohnya, apakah kamu bisa tenang agar suara ibu dapat didengar oleh orang lain? Nah ini walaupun bentuknya itu pertanyaan tetapi sebenarnya isinya itu adalah menghendaki orang lain untuk mengikuti perintah kita Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan menuntun Nah tujuan dari pertanyaan ini adalah memberikan arah dalam proses berpikir Contohnya, ketika ada proses persalinan berlangsung dan biasanya ibu tidak bisa melakukan mekanisme coping yang baik terhadap rasa sakit Nah kita bisa bertanya seperti ini Apakah ibu masih ingat teknik relaksasi yang kita ajarkan kemarin untuk mengurangi nyeri? Nah disini ibu itu akan mengalami suatu proses berpikir untuk mengingat-ingat kembali bagaimana teknik untuk melakukan relaksasi Selanjutnya adalah pertanyaan menggali Nah tujuan dari pertanyaan menggali itu adalah untuk mendalami jawaban atas suatu pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya Jadi disini itu lebih mengeksplorasi jawaban-jawaban yang diberikan oleh klien Selain dagang pertanyaan ataupun jenis pertanyaan Disini juga ada hal yang harus kita berhatikan di dalam kita melakukan keterampilan bertanya Yang pertama adalah sebelum membuat pertanyaan Jadi usahakan kita itu adalah seorang pendengar yang baik Tujuannya untuk apa agar kita itu bisa merumuskan atau memformulasikan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diceritakan atau dikeluhkan oleh klien Kemudian yang kedua menentukan alasan dalam tujuan mengajukan pertanyaan Jadi setiap pertanyaan yang kita berikan kepada klien itu harus berdasarkan atas tujuannya itu untuk apa Nah kemudian yang ketiga jangan terlalu banyak memberikan suatu pertanyaan Karena ini nanti malah tidak bisa menyelesaikan masalah Berikan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai dengan kebutuhan kamu untuk menyelesaikan permasalahan dari klien Hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan bertanya Yang pertama kita bisa menggunakan pertanyaan terbuka Untuk pertanyaan terbuka ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada pasien di dalam memilih topik yang akan kita gunakan dalam proses counseling Untuk contoh pertanyaannya misalnya apa yang sedang Anda pikirkan saat ini Nah itu adalah pertanyaan terbuka Kemudian pengulangan pertanyaan Nah kalau pengulangan pertanyaan ini adalah mengulang kembali pikiran utama yang telah disampaikan oleh klien Contohnya tadi kita sudah bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan oleh klien Nah kita bisa melakukan pengulangan pertanyaan Misalnya Anda tadi sudah bercerita banyak tentang ibu Anda Salah satunya Anda telah ditinggalkan oleh ibu Anda ketika Anda berusia 5 tahun ya Nah itu adalah contoh dari pengulangan pertanyaan Nah kalau pertanyaan klarifikasi ini bisa kita terapkan ketika kita itu tidak jelas dengan cerita yang disampaikan oleh klien kita Nah contoh pertanyaan yang dapat kita berikan kepada klien adalah Maaf saya kurang jelas dengan apa yang Anda ceritakan Nah bolehkah saya Anda menjelaskan kembali Nah itu adalah contoh dari pertanyaan klarifikasi Selanjutnya adalah pertanyaan refleksi Nah kalau pertanyaan refleksi itu bertujuan untuk mengarahkan kembali ide, perasaan, pertanyaan dan juga isi dari pembicaraan kepada klien Dan contohnya Anda tampak tegang dan jemas Apakah ini berhubungan dengan pembicaraan dengan ibu Anda semalam Nah ini bertujuan untuk merefleksikan suatu perasaan dari klien Selain hal-hal yang harus kita perhatikan dalam proses bertanyaan Ada juga hal-hal yang harus kita hindari ketika proses bertanyaan Yang pertama itu adalah jangan mengulang-ulang pertanyaan ketika klien tidak bisa menjawab Jadi ketika menjadi seorang konselor kita harus mengetahui kemampuan dari klien Apakah klien tersebut dapat menjawab pertanyaan yang kita ajukan Jika tidak maka kita tidak perlu mengulang kembali pertanyaan tersebut Kemudian yang kedua adalah jangan mengulang-ulang jawaban dari klien Yang ketiga jangan menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan Jadi beri kesempatan kepada klien untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita ajukan Jawaban yang dijawab sendiri Kemudian yang keempat adalah minimalisir pertanyaan ganda Jadi kalau bertanya itu one by one saja Satu per satu saja agar nanti jawaban yang diinginkan itu sesuai Dan pasien atau klien juga tidak bingung atas pertanyaan yang kita berikan Nah ini adalah beberapa tips yang dapat kita implementasikan ketika kita melakukan proses bertanya Yang pertama adalah gunakan kata-kata yang mudah dipahami Singkat dan jelas Intonasi suara menunjukkan adanya suatu perhatian, minat, dan juga keakrapan dengan klien Ajukan pertanyaan satu per satu Tunggu jawaban dari klien dengan sabar Dan gunakan kata-kata yang mendorong klien untuk tetap berbicara Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaannya itu bertujuan untuk mengeksplorasi jawaban dari klien Kemudian gunakan pertanyaan yang terbuka karena hal ini lebih efektif dan bisa mendapatkan informasi secara mendalam Yang terakhir komunikasi itu adalah suatu kunci di dalam membuka hubungan antara bidan dengan klien Utamanya dalam proses konseling Oleh karena itu penting bagi seorang bidan memiliki komunikasi yang baik Utamanya memiliki keterampilan bertanya yang baik Agar dapat mengeksplorasi permasalahan dan juga perasaan yang dimiliki oleh klien Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh